Intro Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sebagian dari kita mungkin telah mengalami penderitaan Entah itu sakit penyakit, kekecewaan, patah hati, ataupun luka batin lainnya Beberapa penyakit ini telah menghabiskan tenaga kita Baik materi, rohani, dan tentu saja waktu Dalam beberapa kasus, penyakit-penyakit ini telah mematikan pengharapan kita Dalam bacaan Injil pada hari ini, Selasa 5 Februari 2019 Seorang perempuan yang telah 12 tahun mengalami sakit Yang sudah menghabiskan seluruh harta yang telah ia miliki untuk pengobatan Telah membuktikan bahwa iman adalah sebuah kekuatan yang paling mendasar Iman perempuan ini telah membawanya dalam penyembuhan Meskipun kehadirannya tidak terlihat oleh banyaknya orang yang ingin dekat dengan Tuhan Yesus Namun ini bukan halangan bagi Tuhan untuk memberikan daya penyembuhan bagi dia yang percaya Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan damai dan sembuhlah dari sakitmu Putus asa adalah sebuah kematian rohani Yang membuat kita sulit mendengar panggilan Tuhan untuk bangkit Tuhan bersabda kepada keluarga Yairus Yang sedang berputus asa akan kepergian anaknya Jangan takut, percaya saja Tidak takut dan percaya adalah kunci sebuah iman yang dewasa Kita tidak dapat menghindar dari setiap permasalahan dan cobaan yang menghampiri hari-hari kita Namun kita dapat melihat bahwa Tuhan tetap berkarya dalam diri kita Dalam keputus asaan, mampukah kita mendengar Tuhan bersabda Aku berkata kepadamu, bangkitlah Mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita Bila kita percaya dan terbuka akan panggilannya Semoga rahmat Tuhan senantiasa membuka hati dan telinga kita Sehingga kita memiliki semangat yang baru Untuk bangkit dalam semangat iman yang baru Jangan takut, percaya saja Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton